Kenapa kita harus bertarekat? Tarekat itu tadi menurut bahasa artinya jalan atau metode. Tarekat menurut istilah ilmu tasawuf adalah Al-amalu bisyariah, menjalankan syariat. Syariat itu terbagi dalam tiga disiplin ilmu. Ilmu tauhid, ilmu pikih, dan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu adalah ilmu tentang hati. Bagaimana cara membersihkan hati? Jangan sampai hati kita seperti tong sampah, kotoran aja. Buruk sangka kepada orang lain di hati. Kebencian di hati. Hasad, iri, dan dengki di hati. Ria di hati. Cinta dunia di hati. Hati kita jadi tong sampah. Maka oleh sebab itu dalam ilmu tasawuf bersihkan hati dari seluruh penyakit-penyakit hati. Lalu yang kedua, dan dani hati kita dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat sabar, tawakal, ridho, ikhlas, mahabbah, cinta kepada Allah. Dan dani hati kita dengan sifat-sifat terpuji. Nah, bertarekat adalah mengamalkan syariah. Syariah ada dalam tiga disiplin ilmu. Tauhid, fikih, dan tasawuf. Jadi ilmu tasawuf itu bukan ilmu tambahan. Kita luruskan pemahaman. Dianggapnya tasawuf itu ilmu tambahan. Ilmu tasawuf itu ilmu inti. Ilmu tasawuf itu ilmu pokok. Ruknun min arkanidin. Satu rukun dari rukun agama yang lain. Tauhid, fikih, dan tasawuf disebut arkanudin. Rukun agama. Lalu mengamalkan syariah. Tahta riayat al-arib billah minan nihayah. Mengamalkannya bukan asal ngamalkan. Bukan asal ngamalkan ilmu tauhid. Bukan asal ngamalkan ilmu fikih. Bukan asal mengamalkan ilmu tasawuf. Tahta riayati al-arib billah minan nihayah. Di bawah asuhan, di bawah bimbingan seorang al-arib billah. Orang yang sudah ma'rifat kepada Allah.